Akibat pengemudi mengantuk sebuah truk bermuatan sedimen tanah dan lumpur, hasil pengerukan kali kerukut menabrak tiang marah ke jalan di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Akibatnya truk rusak parah dan muatan truk tumpah ke badan jalan, sang pengemudi selamat. Sebuah truk milik suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat rusak parah akibat menabrak tiang penunjuk ke arah di jalan Raya Cideng, Jakarta Pusat. Sebagian muatan truk berupa sedimen lumpur hasil pengerukan kali kerukut di Jakarta Barat tumpah ke ruas jalan. Akibat kerasnya hantaman, tiang marka jalan juga ambruk dan nyaris menghantam kendalaan yang melintas. Beruntung, pengemudi truk Jasman Sianipar selamat, bahkan tidak mengalami luka yang serius. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk bermuatan sedimen lumpur melaju dari arah Cideng menuju Jatibaru. Saat akan melewati jalan bercabang sebelum flyover Jatibaru, truk oleng dan langsung menghantam tiang marka jalan. Petugas dari studien SDA lainnya dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan tumpahan sedimen lumpur yang berserakan agar tak mengganggu pengendara. Selain akibat pengemudi mengantuk, muatan truk yang berlebihan diduga menjadi penyebab terjadinya kesalahan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.